Tim Lapfor Polda Jatim melakukan autopsi terhadap jenazah korban MRFA berusia 19 tahun mahasiswa di salah satu politeknik Surabaya yang meninggal diduga dianiaya seniornya. Eksumasi itu dilakukan di Pemakaman Tanjung Anom, Desa Pulau Niti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada Selasa, 7 Februari 2023, sekitar pukul 11 WIB. Petugas forensik tampak berhati-hati saat membongkar makam korban. Satu persatu kayu dan tikar penutup jenazah terlihat mulai dikeluarkan dari dalam liang lahat. Jenazah korban diangkat menggunakan kantong mayat berwarna oranye dari liang kubur menuju tempat autopsi tenda hijau yang berada sekitar 10 meter dari makam tersebut. Kanit Resmopol Restabe Surabaya, AKP Zainul Abidin menjelaskan eksumasi ini dilakukan untuk memastikan penyebab korban meninggal. Tim forensik belajar tim bisa menentukan nama yang jadinya ini Pak Tumat, sehingga itu mungkin sekali dalam langkah pendidikan. Ini kemarin sempat dijarakan untuk di tugas? Kemarin tidak lakukan autopsi, karena permintaan daripada keluarga, karena ini menyakut nyawa seorang pada pada hari ini, sesama dan komunikasi dengan biar keluarga dan biar transferensi kuda jating, di dalam eksumasi ini. Apa indikasi penganiayaan itu dibegini kepada dia atau lukanya? Kami masih belum dapat hasil daripada eksumasi, karena nanti setelah ada hasil eksumasi ini, akan menjawab apa yang menjadi penyebab pemakaian yang bersambutan. Sementara sudah ada sekitar 13 saksi, kita menjaga peranan, namun nanti akan lebih kita dalami lagi. Meninggalnya itu di kamar mandi atau? Meninggalnya itu di rumah sakit. Haji Surabaya. Haji Surabaya. Ya, padahal. Alasannya apakah itu? Alasannya karena ada tanpa-tanpa penganiayaan. Itu diketahunya sebegaknya. Kita ketahui karena ada luka-luka, ada luka-luka, melahirkan dada, maka luka memaruh. Biar waktu memandikan atau diketahui? Waktu layar dan keluarga melihat jelas, bukan berumah-umah, di otopsi, dari pemain itu gimana? Saya melalui dari pihak pemain itu. Ya, dari pihak keluarga, barinya enak. Luka, teman-teman. Luka, teman-teman. Terus, sekarang kan, dari saya, sebagai orang saya sendiri, harus otopsi. Harapannya apa, melalui otopsi ini? Melalui otopsi ini harapannya segera perungkap dan pelakunya segera perangkat dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau keyakinan apa, ketika meninggalnya Putra Jendongan apa ini? Mungkin kan, penyekot meninggalnya itu ada tindak kekerasan. Tindak kekerasan di dalam kampus. Kampus? Kampus mana itu, Pak? Kampus, Kolf, 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 Kolf. Dari keluarga, mungkin ada percanggaran apa-apa yang luka atau apa mungkin yang... Dari luka yang perlu saya percanggap dengan itu hanya satu. Seragam keling warna biru yang dipakai emak saya itu dimana waktu dipulangkan atau di rumah sakit sudah dikanti dengan juh, pdl, warna sekat. Itu memang sebelumnya memakai kareng, kajuh doreng. Kajuh doreng. Sudah dihajar. Dibukul gitu, Pak. Enggak tahu katanya dihajar. Kalau saya benar enggak tahu. Makanya dibuli, dihajar, ditelajar. Dihajar sama senior. Iya. Kajar ketemu di dengan yang orang lainnya. Berapa orang, Pak? Yang orang lainnya. Itu enggak cerita apa-apa itu sebenarnya. Enggak, enggak apa-apa. Itu saya akan nanya. Pak, memang di situ sudah kehalaman, Pak? Sekolah di sini. Sekali-sekolah di sini. Sekali-sekolah di rumah. Harus mempercayai. Terus mempercayai. Kalau yang senior itu diceritakan enggak? Berapa orang ini sering mengajar diri? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Cerita. Terus mempercayai. Terus mempercayai. Terus mempercayai. Terus mempercayai.